Saudara Mahkabah, Konstitusi memerintahkan perubahan ambang batas parlemen 4% di Undang-Undang Pemilu. Perubahan mulai diberlakukan pada Pemilu 2029. Hal ini diputuskan dalam sidang uji materi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu di gedung MK, kami siap. MK memerintahkan pembentuk Undang-Undang yakni Pemerintah dan DPR mengubah ketentuan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Perubahan ambang batas itu diminta baru berlaku untuk pemilu 2029 dan pemilu setelahnya. Sedangkan pada pemilu 2024 tetap berlaku 4%. Ketentuan ambang batas parlemen 4% yang tertera di pasal 4.14 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Satu, mengabulkan permohonan-pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan Norma Pasal 4.14 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstisional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstisional bersyarat untuk dibelakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap Norma Ambang Batas Parlemen serta besaran angka atau prosentase Ambang Batas Parlemen dengan perbedaman pada persyaratan yang telah ditentukan.